Oke guys, selamat datang kembali di channel gue. Oke guys, jadi di video kali ini, sesuai dengan janji gue di video gue yang kemarin, gue itu mau berbagi sebuah aplikasi untuk meningkatkan sistem performa device kalian untuk bermain game. Nah, jadi guys, aplikasi kali ini khusus buat HP kalian yang menggunakan GPU PowerVR dan chipset Mediatek ya guys ya. Dan untuk kalian yang menggunakan chipset Snapdragon, kalian bisa cek video gue yang kemarin. Nah, itu khusus buat chipset Snapdragon. Tapi guys, sebelum gue masuk ke tutorial pembahasan aplikasinya, gue mau minta maaf dulu ya guys ya. Untuk tutorial kali ini, aku itu nggak bisa menjelaskan cara menggunakan aplikasi ini itu secara detail. Karena guys, HPku itu cuma ada satu ya guys ya. Dan chipsetnya itu adalah Snapdragon dan tidak cocok guys menggunakan aplikasi ini. Karena aplikasi ini khusus buat chipset Mediatek. Nah, semoga kalian bisa pahami ya guys ya maksud gue. Nah, tapi guys, kalau kalian itu mau tahu cara menggunakan aplikasinya, caranya itu sama guys dengan cara menggunakan aplikasi yang gue bagikan kemarin ya guys ya. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasan aplikasinya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk klik tombol subscribe-nya ya guys ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Let's go! Oke guys, sekarang kita sudah berada di layar HP kita. Nah, disini kalian sudah bisa lihat ya guys ya, ada sebuah aplikasi guys. Nah, jadi aplikasi ini itu khusus buat chipset Mediatek dan GPU PowerVR ya guys ya. Nah, jadi guys sebelum gue mulai ke tutorialnya ya guys ya, gue mau kasih tahu dulu guys, kalau HP yang aku pakai ini ya, HP ku ini ya guys ya, ini itu chipsetnya itu adalah Snapdragon dan tidak cocok ya guys ya menggunakan aplikasi ini guys. Jadi aplikasi ini itu cuma buat chipset Mediatek, jadi seperti itu ya guys ya. Nah, jadi untuk tutorial kali ini, gue akan jelasin cara menggunakannya ya guys ya. Nah, tapi kalau buat kalian yang ingin tahu benar cara menggunakan aplikasi ini, kalian bisa cek video gue yang kemarin guys. Kemarin gue berbagi sebuah aplikasi yang sama ya guys ya, dan cara kerjanya sama, tapi yang kemarin itu untuk chipset Snapdragon, sedangkan ini untuk chipset Mediatek. Tapi cara menggunakannya itu sama guys, jadi kalian bisa cek aja video gue yang kemarin ya guys ya. Linknya ada di deskripsi video ini guys. Oke, jadi disini kalau kalian mau download, kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya. Tapi disini guys, sebelum kalian install aplikasinya, nah disini yang kalian butuhkan ada satu buah aplikasi lagi guys, yaitu adalah aplikasi DevCheck ya guys ya. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasi DevCheck ini guys, kalian bisa download di Playstore ya guys ya, ketika aja DevCheck, terus kalian download. Nah, kalau udah kalian download, disini kita masuk ke aplikasi DevCheck kita ya guys ya. Nah, di bagian atas ini guys, di aplikasi DevCheck kalian, kalian masuk aja ke hardware yang ini ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat disini ya guys ya, kalau HP ku itu menggunakan chipset Snapdragon ya guys ya, dan bukan Mediatek. Kalau Mediatek disini itu akan tertulis Mediatek ya guys ya. Nah, disini kalian yang perlu kalian perhatikan itu adalah di bagian GPU ini guys. Nah, disini ada GPU, terus disini ada GPU lagi guys tulisan GPU, disini ada Adreno TM610 ya guys ya. Nah, jadi kalau buat pengguna Mediatek, chipset Mediatek, nanti itu GPU-nya itu adalah PowerVR ya guys ya. Nah, kalau chipset kalian itu adalah PowerVR, kalian itu bisa menggunakan aplikasi yang tadi ya guys ya. Nah, jadi seperti itu guys, semoga kalian itu bisa pahami maksud gue ya guys ya. Nah, disini kalau kalian udah pastikan disini GPU kalian itu adalah PowerVR, nanti gue bakal tunjukkan skinshoot-nya di layar sebelah gigi atau kanan di layar HP kalian guys. Kalian bisa lihat kan contohnya skinshoot aja ya guys ya itu guys. Nah, terus disini kalau udah dipastikan GPU-nya adalah PowerVR, kalian install aja buat aplikasi ini ya guys ya. Nah, kalau udah kalian install, disini kalian kembali guys. Nah, disini aplikasinya itu gak bakal muncul di beranda HP kalian seperti ini ya guys ya. Kalian cari itu gak bakal ada guys. Nah, karena dia itu bakal langsung nempel ke sistem device kalian atau sistem HP kalian. Dia itu gak muncul disini guys. Disini kalian itu masuk aja, kalau udah di install ya guys ya, masuk aja ke pengaturan atau setelan HP kalian guys. Nah, masih di pengaturan HP kalian ya guys ya. Kalian masuk lagi ke manajemen aplikasi guys. Nah, kita masuk ke daftar aplikasi. Nah, padahal aplikasinya itu udah aku install ya guys ya. Tapi di HP ku itu gak kebaca oleh sistem guys. Nah, disini kita cari aplikasinya. Gue cari dulu ya guys ya. Nah, ini guys. Gue itu udah install ya guys ya. Nih guys. PowerVR GPU Developer Driver. Nah, ini kalian masuk aja ke sini ya guys ya. Kalau buat pengguna MediaTek kalian ikuti aja guys. Nah, jadi kalian masuk aja ke sini. PowerVR GPU Developer Driver. Nah, disini kalian, ah, kalian bisa lihat ya guys ya. Buat izin aplikasinya aja gak bisa di klik guys. Di HP ku gak bisa. Nah, kalau di HP kalian, pengguna MediaTek itu pasti bisa guys. Dan di dalam izin aplikasi ini, nanti itu bakal ada ruang memory seperti ini guys. Nah, gue contohkan ini yang buat MediaTek ya guys ya. Jadi, yang kalau buat Snapdragon. Yang di video gue yang kemarin. Nah, gue tunjukkan. Nah, ini ya guys ya. Game Optimization Service. Nah, jadi nanti itu bakal muncul seperti ini guys. Nah, di dalamnya itu anggapannya aja seperti ini ya guys ya. Ada ruang memory. Terus kalian izinkan ya guys ya. Di aplikasi PowerVR nya. Nah, terus gue cari dulu guys aplikasinya. Nah, ini ya guys ya PowerVR. Nah, terus kalau udah kalian beri izin. Di sini kalian masih di sini ya guys ya. Kalian masuk ke penggunaan baterai yang ini guys. Ada penggunaan baterai. Kalian masuk seperti ini di penggunaan baterai. Terus kalian izinkan aktivitas latar belakangnya ya guys. Yang ini guys. Nah, kalian izinkan atau aktifkan aja seperti ini ya guys ya. Terus izinkan juga pemulaian otomatis. Nah, kalian izinkan seperti ini ya guys. Nah, kalau udah kalian izinkan pengaturan kalian udah selesai guys. Nah, kalian bisa rasain sendiri performa device kalian ya guys ya. Setelah menggunakan aplikasi PowerVR GPU driver ini ya guys ya. Di HP kalian. Khusus chipset Mediatek guys. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Maaf guys. Gue itu gak bisa gue ngomong di video kali ini. Itu kayak orang goblok ya guys ya. Patah-patah gimana gitu. Karena gue itu gak bisa menjelaskannya guys. Karena HP gue itu beda ya guys ya. HP gue itu bukan Mediatek cow. Jadi HP gue itu Snapdragon. Nah, jadi buat pengguna Mediatek kalian bisa gunakan aplikasi inilah ya guys ya. Pokoknya kalian bisa klik aja link downloadnya ada di deskripsi video ini ya guys ya. Buat tutorialnya lengkapnya kalian bisa ikuti aja lah video gue yang kemarin ya guys ya. Yang gue bagikan di channel ini kemarin. Itu caranya sama guys. Cara menggunakannya itu sama dengan aplikasi yang kemarin. Cuma yang kemarin itu buat Snapdragon dan video kali ini itu buat chipset Mediatek. Jadi seperti itu ya guys ya. Semoga bisa kalian pahami. Oke guys. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini. Silahkan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys. See you. Bye.